Sementara itu pada tahun 2022 ini, Polda Jambi juga mengungkap 36 kasus BBM subsidi, seperti penyalahgunaan tata niaga dalam penyaluran solar subsidi. Direktur Eskrimsus Polda Jambi, Kombes Kristian Tori menjelaskan bahwa dari 82 kasus illegal oil yang telah diungkap Polda Jambi selama Januari hingga Agustus 2022, 36 diantaranya ialah terkait kasus BBM. Dalam hal ini, Tori menuturkan, para pelaku tersebut melakukan penyalahgunaan tata niaga dalam penyaluran solar subsidi. Bahkan diakui Tori, dalam kasus ini, para pelaku juga melibatkan oknum SPBU. Sehingga dalam tata niaga solar subsidi yang seharusnya digunakan untuk masyarakat, namun digunakan untuk industri. Misalnya melakukan pengoplosan solar subsidi dengan minyak hasil ilegal drilling. Hasil oplosan tersebut kemudian dijual kepada perusahaan industri yang membutuhkan, selain modus lainnya, penimbunan solar subsidi, dan dijual kembali dengan harga yang tinggi dan mendapat keuntungan tertentu. Jadi terkait perlindungan kita, pelaku yang melakukan kegiatan niaga atau penjualan BBM subsidi dalam hal ini solar, Kita menangkap dari beberapa modus yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka mengambil atau mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kendaraan-kendaraan yang sudah dimodifikasi, kemudian mereka membeli minyak di SPBU. Nah, dari minyak tersebut mereka kumpulkan, kemudian mereka jual. Mereka jual ke kegiatan-kegiatan, baik itu kepada terk-terk yang mengangkut batubara, maupun mungkin ke masyarakat. Lebih lanjut, Kombestori menjelaskan bahwa dari penyalahgunaan tata niaga solar ini, menyebabkan menipisnya pasukan solar kepada masyarakat, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dimas Sanjaya, Cek TV melaporkan.